Intro Di balik kemenangan Argentina saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Dunia Nama Lautaro Martinez menjadi sosok yang mendapatkan sorotan tajam atas performanya di atas lapangan Penyerang yang masuk sebagai pemain pengganti tersebut Gagal memanfaatkan berbagai peluang emas yang dikreasikan oleh Messi untuknya Dimana itu sekali lagi membuat berbagai kritikan mengarah kepadanya Tapi tunggu Meski banyak orang mengkritik Lautaro Sebagai kapten, Messi tahu cara menjaga pemainnya Dan inilah sikap respect Messi kepada Lautaro Martinez Lautaro Martinez Seolah mengingatkan para penggemar Argentina dengan sosok Goncalo Higuain Itulah beberapa candaan atau sarkas dalam upaya untuk memberikan kritik kepada penyerang Argentina tersebut Pasalnya, jika dulu kita mengenal sosok Higuain yang gagal memanfaatkan peluang-peluang besar di final Piala Dunia 2014 Kini giliran Lautaro yang tampil buruk saat gagal memanfaatkan banyak peluang di depan muka gawang Australia pada pertandingan akhir pekan ini Ya, digadang-gadang bakal menjadi penyerang utama di squad Argentina Penampilan Lautaro di Piala Dunia ini memang jauh dari harapan Ia telah kehilangan ketajamannya di muka gawang Dimana hal itu bahkan membuatnya kehilangan tempat di squad utama Argentina Saat Julian Alvarez yang gemilang berhasil mencuri perhatian Tapi meski begitu Peluang Lautaro Martinez untuk bermain sejatinya bukan sepenuhnya habis Kepercayaan masih diberikan sang pelatih kepadanya setelah ditunjukkan di laga kontra Australia Lautaro dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Alvarez Tapi sekali lagi sayang, dirinya justru tampil mengecewakan saat beberapa peluang mas justru gagal ia konversi menjadi gol Padahal, ia sempat beberapa kali berada dalam ruang kosong di depan kotak penalti Dalam pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan skor 2-1 itu Argentina sejatinya punya kesempatan besar untuk menggandakan gaung gula Tapi sayang, dari 4 peluang besar yang dimiliki Lautaro Martinez Kemudian 25 tahun ini justru gagal mengkonversinya menjadi gol Ia tercatat, berhasil melepaskan 4 tembakan yang terbanyak Kedua setelah meski dengan 2 shot on target dan 2 lainnya off target Ya, melihat hal tersebut Menariknya, mengetahui sahabatnya gagal dan mendapatkan kritikan begitu besar hari itu Meski yang tahu apa yang harusnya ia lakukan Sebagai kapten, ia datang untuk membela Lautaro Martinez Dimana dalam sebuah interview usai pertandingan Ia mengatakan jika hal yang dialami oleh Lautaro di laga kontra Australia adalah hal yang biasa Dan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk dirinya Lautaro adalah pemain yang sangat penting bagi kami Dia adalah seorang striker dan dia ingin mencetakut Apa yang terjadi padanya, terjadi pada semua orang Bahkan saya, itu bagian dari sepak bola Ujar Messi, dikutip dari DGC Sport Sementara itu, menghadapi kritikan dan dukungan yang diberikan kepadanya melalui akun Instagramnya Lautaro mengirimkan pesan terima kasih pada semua Untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya Untuk Baikia Blanca, untuk rakyat Argentina Terima kasih atas dukungannya Kami terus maju dan kami tidak akan berhenti Kami ingin lebih dengan kepala kami di junjung tinggi Kami tetap bekerja Ya, sejauh ini sendiri Sebagai penyerang utama tim Nas Argentina Dalam 4 laga yang telah dimainkan oleh Lautaro di World Cup Pemain Inter Milan ini belum menemukan satupun gol Tak masalah memang Asalkan Argentina terus lolos Tapi jelas Argentina akan sangat membutuhkan gol-gol dari Lautaro Martinez selanjutnya Guna membantu, Messi dan juga kawan-kawan untuk melewati berbagai halangan di mana yang terbaru Belanda telah menanti Argentina di babak perampat final Ya, jadi itulah Cerita dari sikap atau reaksi respect Kapten tim Tenggo Argentina, Messi Kepada sahabatnya Lautaro Martinez yang mendapatkan kritikan cukup keras Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa.